Maka kita harus bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu Wahda Kita dihadirkan dalam majlis ilmu Artinya kita oleh Allah dihadirkan kepada majlis Dimana di majlis tersebut kita akan mendapatkan anugerah ilmu Yang mana anugerah ilmu Allah inilah Yang mengangkat harkat martabat manusia Sejatinya Menyelamatkan manusia Membahagiakan manusia Sampai di hari keabadian Sampai dalam kehidupan Di surga yang abadi Di negeri ni'mat yang abadi Di negeri yang terhormat yang abadi Di negeri kesucian Di negeri kebahagiaan dan keselamatan Di negeri tersebut Apa yang diinginkan oleh hawa nafsu Semua diberikan oleh Allah Dipenuhi oleh Allah Di negeri dimana di negeri tersebut Kita dikumpulkan oleh Allah dengan para kekasih Allah Di negeri tersebut kita dikumpulkan dengan semua yang beriman Baik bangsa manusia maupun bangsa jin Di negeri tersebut Kita dipertemukan dengan Allah Jalla jalalu huwada Di negeri tersebut Kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dihilangkan Segala penat Kesedihan Ketakutan Capek Hilang semuanya Tidak ada capek Tidak ada tidur Tidak ada lelah Tidak ada sakit Tidak ada kotoran Tidak ada Bau Bau Tidak ada Tidak ada najis Tidak ada Tidak ada beban Tidak ada Itulah Yang disebut dengan surga Yang disebut dengan jannah Semoga kita menjadi ahlinya Dengan apa Bisa meraih itu Dengan ilmu Allah Maka Mendapatkan ilmu Allah Alugrah terbesar Kalian mesantren Dipesantren Dari ulama-ulama Allah Mengambil ilmu Dari guru-guru kalian Para ulama-ulama Allah Alias kalian Mengambil alugrah terbesar Kalau kalian Terus cari duit Jadi orang terkaya Di muka bumi Tetap kalian Tidak mendapatkan Anugrah besar Tetap Allah menyebutnya Mata'un Qolim Kenikmatan yang sangat sedikit Kalian Cari jabatan Sampai menjadi raja Di muka bumi ini Raja sedunia Tetap Mata'un Qolim Kenikmatan yang sangat sedikit Kalian punya gelar Sekolah di Universitas manapun Sepuluh gelar Sepuluh gelar kalian Kalian jadi ilmuwan Cerdas Pinter Dalam mengelola Dunia Dalam mengetahui Tentang Rahasia-rahasia Yang ada di muka bumi ini Tetap Mata'un Qolim Ingat anugrah ini 70 tahun Begitu yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Selanjutnya Kemana Kalian Kalau sudah mati Apa yang kalian Bisa banggakan Ketika kalian Sudah ada Di alam kubur Pengetahuan yang mana Gelar yang mana Jabatan yang mana Harta yang mana Semua gak ada manfaatnya Di sini bangga Dengan Karena banyak duit Karena punya rumah mewah Tanah yang luas Kendaraan yang bagus Mana Kalau sudah mati Itu mana Ada kan Pujian orang Tidak ada manfaatnya Sedunia memuji kita Kita masuk ke alam kubur Ketika kita Kosong Gersang dari ilmu Allah Di dada kita Tetap Kita ada dalam Siksaan Kita ada dalam Kehidupan Yang mengenaskan Pujian semua makhluk Tidak berguna Di saat itu Dan tidak ada Seorang pun Yang bisa Membelah kita Jabatan Gelar Kecerdasan Gak ada yang bisa Menyelamatkan kita Kita jadi general Jadi panglima Tetap Kalau kita mati Di alam kubur Tidak ada yang Menghormati kita Kita jadi Pejabat tinggi Jadi presiden Sekalipun Ketika mati Gak ada Yang menghormati Kita Tidak ada Yang menyediakan Fasilitas Dan yang melayani Kita Gak ada Gak ada Yang menjadi Bahan Keselamatan Kebahagiaan Kemuliaan Ketika ilmu Allah Bisa bersemayam Dalam dada kita Yang diikuti Dengan amal Ilmu Allah Yang diikuti Dengan Pelaksanaan Amalnya Karena tidak cukup Hanya ilmu Allah Karena yang dimaksud Dalam semua Ayat Quran Dalam semua Hadis Tentang Ilmu 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 Adalah ilmu Yang diikuti oleh Amal Bukan sekedar Ilmu semata Seperti yang dimaksud Dalam semua Ayat dan hadis Tentang Amal soleh Amal soleh Amal soleh Adalah amal Yang mengikuti Kepada ilmu Bukan amal Yang Hampak Dari ilmu Bukan Semuanya Harus dasarnya Apa Ilmu Dan iman Adalah ilmu Islam Adalah ilmu Ihsan Adalah ilmu Yang disebut Dengan ilmu Mencakup Ilmu Keimanan Ilmu Keislaman Ilmu Keihsanan Yang disebut Dengan taqwa Mencakup ilmu Yang disebut Dengan amal soleh Mencakup ilmu Yang disebut Dengan ilmu Mencakup amal Faham? Jadi kalau kita Mendengar Tentang Innama Yarfa'illah Alladzina Amanu Minkum Walladzina Utul Ilma Darajat Yang diangkat Darajatnya Iman Iman Yang dasarnya Ilmu Lalu ilmu Ilmu yang diikuti Dengan apa? Dengan amal Karena ilmu Yang diikuti Dengan amal Bagaimana Bisa jadi Derajat Yang disebut Walladzina Utul Ilma Darajatin Ilmu yang mana? Ilmu yang Al-matbu' Bila amal Ilmu yang diikuti Dengan amal Begitu mula Tentang Wa'amilus Shalihat Amal soleh Yang mana? Amal soleh Yang mengikuti ilmu Jadi bahan Yang menjadi anugerah terbesar Adalah ilmu Lalu setelah itu Amal Ya Ini pengamalan terhadap Ilmu tersebut Yang di dalam pengamalan itu Ada Al-akhlakul karimah Itu mengamalkan ilmu Karena akhlakul karimah Adalah ilmu Ada da'wah Ada ta'lim Ada tablik Ini bagian daripada amal Ketika bilang Wa'amilus Shalihat Pasti disana Ada At-takhluk Bil-akhlakil karimah Berakhlak Dengan akhlak yang Mulia Ketika berbicara Wa'amilus Shalihat Amal soleh Disana ada Ta'lim Mengajarkan ilmu Allah kepada yang lain Ada tablik Menyampaikan Ajaran Allah Ajaran Nabi Kepada yang lain Ada da'wah Ada tarbiyah Ada tazkiyah Ini bagian daripada Amal Fahami Dan bagian daripada amal Ada amal Batiniyah Ada amal Duhiriyah Amal yang dilakukan oleh hati Amal yang dilakukan oleh anggota badan ini Ini Ma'na wa'amilus Shalihat Jangan sampai picik Kita memaknai Ilmu Jangan picik Dalam memaknai Amal Karena yang dimaksud Dalam semua ayat Quran Dalam semua hadith Rasulullah Tentang ilmu Adalah ilmu Al-matbu' Yang diikuti Dengan Amal Seperti yang dimaksud Dengan amal Ada amal Yang mengikuti Kepada Ilmu Karena Al-ilmu Imamul Amal Ilmu itu Imamnya Amal Wal'amal Tabi'uhu Amal itu adalah Makmumnya Ketika berjamaah Antara ilmu Dan amal Maka hasil derajat Yang tinggi Hasil derajat Yang tinggi Ketika Ini masih Munfarid Ilmu Ilmu Saja Amal Amal Saja Maka Masih terancam Terancam Harus berjamaah Antara ilmu Dan Amal Terancam 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton